Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bernilai fahala yang mana dengan fahala itu bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah SWT Amin Amin Ya Rabbal Alamin Sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit bercerita tentang kisah nyata keajaiban sedekah yang mana dengan sedekah itu bisa menjadi sebuah ikhtiar dalam mencegah terjadinya marah bahaya ceritanya kurang lebih seperti ini suatu hari ada seorang lelaki yang mendatangi kediamannya Abu Hurairah untuk meminta nasihat dan minta didoakan kepada Allah lelaki itu berkata kepada Abu Hurairah Wahai Abu Hurairah doakanlah anakku kepada Allah karena saya takut terjadi sesuatu yang buruk menimpa anakku lalu Abu Hurairah berkata kepada lelaki itu maukah kamu aku beritahu hal yang lebih bermanfaat daripada doaku dan hal itu lebih bisa menyelamatkan dan bahkan bisa membuat doamu itu lebih cepat diijabah oleh Allah lalu lelaki itu menjawab ya saya mau lantas bagaimana caranya kemudian Abu Hurairah memberikan nasihatnya kepada lelaki itu bersedekahlah atas nama anakmu dengan niat agar anakmu itu selamat beserta orang-orang yang bersamanya setelah berbincang-bincang sekian lama kemudian lelaki itu keluar dari kediamannya Abu Hurairah saat di perjalanan lelaki itu bersedekah kepada peminta-minta sebanyak satu dirham sambil berkata sedekah ini saya niatkan sebagai penyelamat untuk anakku beserta orang-orang yang bersamanya dan setelah lelaki itu bersedekah maka saat itu juga terdengar suara memanggil di atas langit ketahuilah bahwa tebusan telah diterima dan yang diselamatkan telah ditambah lelaki itu kaget karena mendengar suara misterius di atas langit karena takut lalu lelaki itu langsung bergegas meninggalkan tempat itu tak berselang begitu lama anak yang didoakan lelaki itu pulang dengan selamat alangkah riang gembiranya lelaki itu menyambut anaknya dengan penuh sukacita karena anaknya telah kembali dan pulang dengan selamat setelah melapas rasa rindu kepada anaknya itu kemudian lelaki itu bertanya kepada anaknya tentang apa yang terjadi ketika sedang di perjalanan lalu si anaknya itu menceritakan kejadian yang sebenarnya wahai ayahku aku telah melihat kejadian yang aneh di tengah lautan pada hari itu dan jam sekian dan di dalam kisah ini tidak dijelaskan secara detail jam dan harinya kapan yang jelas kejadiannya bertepatan saat ayahnya itu bersedekah lanjut lagi pada saat itu perahu kami hampir tenggelam di tengah lautan lalu kami mendengar suara dari langit ketahuilah bahwa tebusan telah diterima dan yang diselamatkan telah ditambah dan saat itu juga datang kepada kami banyak orang yang memakai baju putih menyelamatkan kami dan mereka mendekatkan perahu yang kami tumpangi ke daratan yang terdekat sehingga kami semuanya selamat setelah mendengar cerita anaknya tadi si lelaki itu mulai ngeh dengan apa yang dialami oleh anaknya karena ketika anaknya itu diselamatkan oleh Allah itu bertepatan dengan si lelaki itu bersedekah kepada peminta-minta dan suara misterius yang terdengar oleh anaknya itu sama dengan suara misterius yang didengarkan oleh lelaki itu sesaat setelah dia bersedekah dan dari situlah lelaki itu percaya bahwa apa yang dinasihatkan oleh Abu Hurairah itu memang benar lelaki itu percaya bahwa keajaiban sedekah itu benar-benar nyata sedekahnya itu bisa menjadi penolak balak bagi anaknya dan ada juga kejadian yang kurang lebih serupa dengan kisah tadi dimana dikisahkan di zaman Nabi Muhammad s.a.w. ada seorang tukang kayu yang akan dipatuk ular dan dia ditakdirkan akan meninggal karena patukan ular itu akan tetapi ternyata Allah mengubah takdirnya pada hari itu dia tidak jadi dipatuk ular dan tidak jadi meninggal usut punya usut di perjalanan dia menyedekahkan makanan satu-satunya kepada pengemis begitulah ceritanya dan dari dua kisah tadi kita dapat mengambil pelajaran bahwa dengan izin Allah dengan kudrot dan irodatnya Allah sedekah itu dapat memproteksi diri kita dari mara bahaya sedekah itu dapat melindungi dan mencegah orang-orang yang bersedekah dari mara bahaya dan benar saja apa yang dikatakan oleh Nabi bersegaralah bersedekah karena bala itu tidak akan mendahului sedekah oleh karena itu alangkah baiknya kita lengkapi doa dan ikhtiar yang kita lakukan itu dengan sedekah kita gak akan pernah tahu kedepannya kita ini akan gimana setiap detik setiap menit setiap jam dan setiap hari kita gak akan pernah tahu apa yang akan terjadi kepada kita apakah akan mendapat bahagia ataupun musibah kita gak akan pernah tahu karena itu semua masih gaib hanya Allah yang maha tahu dan tugas kita selaku hambanya kita sandarkan semua permasalahan yang kita alami dan belum kita alami itu kepada Allah mohonlah perlindungan kepada Allah mohonkanlah keselamatan kepada Allah dalam setiap doa dan lengkapi ikhtiar dan doa itu dengan sedekah itu akan lebih powerful dan itu akan lebih sempurna dengarkan kata-kata saya ikhtiar anda doa-doa anda akan lebih bersayap dan akan lebih cepat ijabah oleh Allah jika dilengkapi dengan sedekah dan ini juga berlaku bagi anda yang sedang punya keinginan ingin kaya ingin banyak rejeki ingin punya kerjaan ingin degengannya laris ingin jabatannya tinggi ingin punya jodoh yang baik ingin punya keturunan atau anda sedang ada masalah coba deh anda rutinkan bersedekah setiap hari tidak jadi soal anda bersedekah dengan nominal besar ataupun kecil ikhlas ataupun tidak ikhlas yang penting anda rutinin dulu nantinya itu akan memunculkan sebuah kebiasaan atau habit dan dengan kebiasaan bersedekah itu juga akan memunculkan sebuah keikhlasan dengan sendirinya dan dengan kebiasaan anda bersedekah anda akan merasakan keajaiban akan datang menghampiri anda yakinkanlah diri anda bahwa Allah pasti merubah hidup anda yakinkanlah diri anda bahwa Allah pasti membukakan jalan untuk anda Allah pasti membukakan jalan yang tidak disangka-sangka untuk setiap keinginan anda yakinkanlah diri anda bahwa Allah pasti melindungi anda lagi tidak punya uang lagi nganggur eh tanpa disangka-sangka ada aja teman atau saudara yang nawarin kerjaan atau usahanya Allah mudahkan dan Allah melariskan usaha anda kan banyak kejadian seperti itu jadi ada aja akses kemudahan dan keberkahan yang Allah berikan untuk orang-orang yang bersedekah namun terkadang karena keterbatasan ilmu yang kita fahami atau mungkin kita nyayang gak sabaran kadangkan suka terbesi itu dalam hati kenapa ya sering sedekah tapi rejekinya gak namah-namah kenapa ya rejekinya gini-gini aja padahal suka sedekah nah perihal-hal itu ada tiga kemungkinan Allah belum membalas sedekah yang kita berikan pertama mungkin saja Allah sedang menguji kesebaran kita yang kedua mungkin saja Allah menahan balasan sedekahnya sampai kita benar-benar membutuhkannya mungkin saja raihan dan pencapaian kita nikmati saat ini adalah balasan atas doa-doa dan sedekah yang kita lakukan dulu jadi Allah membalasnya saat kita butuh karena Allah itu maha tahu apa yang dibutuhkan oleh hambanya nah kemungkinan yang ketiganya bisa jadi Allah membalas sedekah kita itu dalam bentuk lain entah itu berbentuk kesehatan kebahagiaan maupun keselamatan seperti dua kisah yang telah saya pepatkan tadi misalkan contoh sederhananya gini mungkin saja hari ini Anda itu ditakdirkan oleh Allah akan mengalami kecelakaan di jalan nah karena pada waktu paginya Anda bersedekah mungkin saja Allah merubah takdirnya karena sedekah yang telah Anda berikan sehingga membuat Anda terhindar dari takdir kecelakaan itu jadi Anda itu jangan memandang sempit rejeki itu Anda jangan memandang rejeki itu hanyalah sekedar uang dan harta semata kesehatan itu adalah rizki keselamatan itu adalah rizki dan kebahagiaan pun itu adalah rizki bayangkan Anda punya banyak uang Anda punya banyak harta tapi Anda tidak sehat gak enak kan atau Anda punya banyak uang Anda punya banyak harta tapi Anda tidak bahagia atau keluarga Anda banyak masalah gak enak juga kan jadi alangkah baiknya tetaplah positive thinking kepada Allah tetaplah berbaik sangka kepada Allah karena Allah maha mengetahui apa yang dibutuhkan oleh hambanya dan Allah pasti mengganti dan melipat gandakan apapun yang Anda sedekahkan tanpa terkecuali nah itulah sharing yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kekeliruan di dalam penyampaian materi ini bagi yang mau menyangga sharing saya ini yuk kita berdiskusi di kolom komentar kita saling berbagi ilmu dan kita saling mendoakan antar sesama muslim akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati